Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 3 dari Marshall God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 759 Hutan Batu Kematian Setelah berselisih satu sama lain dengan penuh semangat beberapa kali, Chou Feng memeluk si cantik kecil Sumey dan tertidur lelap. Ketika dia bangun, dia mendapati hari sudah siang, saat matahari sudah tinggi di langit dan bersinar terang. Kemarin dia datang ke sini, hari masih sakit, jadi berarti besoknya. Ketika dia melihat Sumey yang berada dalam pelukannya, mata terpejam dengan wajah puas dan damai, Chou Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memperpanjang rambut yang halus. Setelah melakukan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, Sumey yang manis kini memiliki perasaan dewasa yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Mungkin itulah yang disebut, gadis yang berubah menjadi wanita. Saat itu, Chou Feng tanpa sadar tersenyum. Dia teringat adegan ketika dia bertemu Sumey untuk pertama kalinya di sekolah Azur Dragon. Saat itu, Sumey, tidak peduli penampilan atau kekuasaannya, tetap tinggi. Selain itu, dia memiliki sifat bangga dan dia adalah sosok yang dikejar oleh banyak murid di sekolah Azur Dragon tanpa ada yang berhasil. Pada saat itu, bahkan jika seseorang telah mengalahkan Chou Feng sampai mati, dia masih tidak percaya bahwa suatu hari gadis itu akan jatuh cinta padanya dan bahwa dia juga akan jatuh cinta pada gadis itu. MMM, tiba-tiba, alis panjang Sumey bergetar dua kali, lalu dia perlahan membuka matanya. Setelah melihat Chou Feng, dia tersenyum manis dan berkata, Chou Feng, kapan kamu bangun? Kenapa kamu tidak meneleponku? Aku baru saja bangun tidur. Aku melihatmu tidur nyenyak, jadi aku tidak membangunkanmu, kata Chou Feng sambil tersenyum. MMM, ini sudah waktunya. Melihat warna langit di luar, Sumey sedikit mengeringitkan alisnya, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Ada apa? Mei kecil? Apakah kamu khawatir adikmu akan mengetahui hal ini? Chou Feng bertanya. Tidak, aku sama sekali tidak takut adikku mengetahuinya. Bagaimanapun, aku milikmu, cepat atau lambat. Tapi, hanya saja. Kinyu itu. Saat Sumey berbicara, dia menunjuk kekumpulan darah besar di seluruh dunia. Dikumpulkan darah ada mayat dengan daging dan darah, Kinyu. Sial, aku hampir melupakan orang ini. Pada saat itu, Chou Feng tiba-tiba bangkit, membuka lengan bajunya yang besar, dan ledakan kekuatan yang tak terbatas melonjak, dengan bersih menelan mayat Kinyu. Tidak ada bekas darah yang tertinggal di tanah. Saya benar-benar membiarkan dia melihat peristiwa besar di antara kami. Kesepakatan yang luar biasa baginya, kata Chou Feng dengan malang setelah membersihkan mayat Kinyu. Chou Feng, apa yang kamu bicarakan? Dia sudah mati, jadi bagaimana dia bisa mengawasi kami berdua? Padahal, Kinyu meninggal di kediamanku, jadi akan sulit untuk memberikan penjelasan. Lagi pula, dia, kata Sumey dengan sangat cemas. Jangan khawatir, gadis bodoh. Taukah kamu bagaimana aku tahu kamu dalam bahaya? Saat Chou Feng berbicara, dia sekali lagi menarik Sumey ke pelukannya. Ya? Bagaimana kamu tahu aku dalam bahaya? Bukankah itu hanya kebetulan? Wajah Sumey penuh kebingungan dan rasa ingin tahu. Itu adalah Taiko. Ketika Kinyu dipermalukan saat itu, senior Taiko merasa bahwa dia tidak akan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Jadi, Kinyu diam-diam diawasi. Saat dia hendak melakukan tindakan asusila padamu, senior Taiko sudah mengetahuinya. Bahkan jika aku tidak datang, senior Taiko akan menyelamatkanmu. Saat saya masuk, dia sudah memberitahu saya bahwa dia akan menangani kematian Kinyu, kata Chou Feng. Ini senior Taiko lagi. Setelah mengetahui jalannya kejadian, ekspresi Sumey juga penuh rasa terima kasih. Tapi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok wajahnya di pelukan Chou Feng, dan tangan yang dia gunakan untuk memegang Chou Feng memegangnya lebih erat. Dia tahu betul orang seperti apa Taiko itu. Alasan dia melakukan semua itu bukan untuk membantunya. Itu semua dilakukan untuk memberikan wajah Chou Feng. Setelah itu, Chou Feng pergi dan menemui Taiko lagi. Hal ini terutama untuk berterima kasih padanya. Karena jika bukan karena Taiko, tunangannya akan benar-benar ternoda. Jika itu terjadi, berdasarkan sifat Sumey, dia pasti tidak akan terus hidup, dan dia juga akan menerima pukulan di hatinya. Namun, Taiko tetap melindungi Chou Feng seperti biasa. Dia bahkan mengatakan dia akan menangani masalah Kin Yu, dan tidak masalah bagi Sumey dan Chou Feng untuk bertindak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Dia bahkan menjamin Chou Feng bahwa di Akademi Empat Laut, sama sekali tidak ada orang yang berani menyakiti Suro dan yang lainnya. Itu membuat Chou Feng merasakan apresiasi yang tiada habisnya terhadap Taiko. Dia memutuskan, di masa depan, apapun yang terjadi, dia akan membalas ahli itu dengan cara tertentu karena bantuan yang diberikan Taiko kepadanya terlalu banyak, dan juga terlalu signifikan. Setelah menyingkirkan Wang Long dan Kin Yu, tidak ada lagi potensi bahaya di Akademi Empat Laut bagi Suro dan yang lainnya. Satu-satunya murid kuat yang tersisa adalah Lansi, tapi Chou Feng yakin dia tidak akan mempersulit Suro dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak berani melakukannya. Mengesampingkan Taiko, saat ini, orang yang menerima garis darah kekaisaran adalah Jiang Wuxiang. Akademi Empat Laut pasti akan menyalurkan sumber daya penuh mereka untuk pengembangannya. Taiko juga dengan jelas memberitahu Chou Feng bahwa jika itu terjadi sebelumnya, akan ada keributan besar jika Akademi Empat Laut kehilangan dua murid puncaknya. Tapi sekarang, berbeda dengan masa lalu. Dengan Jiang Wuxiang, pemilik garis keturunan kekaisaran, Akademi Empat Laut tidak perlu lagi khawatir mempertaruhkan perkembangan mereka pada orang-orang yang lebih lemah. Semua pikiran mereka tertuju pada Jiang Wuxiang. Tindakan Chou Feng benar-benar membantu Jiang Wuxiang. Bahkan bisa dikatakan bahwa Chou Feng mengubah takdir Jiang Wuxiang dan bahkan mengubah takdir orang lain. Chou Feng tidak meminta imbalan apapun atas perbuatannya. Selama dia tahu Suro dan yang lainnya bisa melewati hari-hari dengan damai, Chou Feng akan merasa nyaman. Pada hari itu juga, setelah Chou Feng mengucapkan selamat tinggal kepada banyak orang, dia meninggalkan Akademi Empat Laut dan menuju ke apa yang disebut jurang yang rusak. Chou Feng telah bertanya sedikit tentang jurang rusak di sekitarnya. Rupanya itu adalah bekas bagian dari Sekte Iblis Melumpuhkan Malam. Sejak Sekte Iblis Melumpuhkan Malam dibubarkan, area tersebut dikosongkan. Bahkan sampai sekarang, tidak ada satupun yang menempatinya. Alasannya sangat sederhana, ketika Sekte Iblis Melumpuhkan Malam masih ada, mereka membentuk formasi besar di luar jurang rusak. Jika seseorang ingin masuk, mereka harus melewati formasi. Berbagai mekanisme bukanlah satu-satunya hal dalam formasi tersebut. Ada juga banyak binatang buas yang haus darah yang tinggal di dalamnya. Ada pun nama formasinya disebut hutan batu kematian. Seperti namanya, hanya kematian yang menanti mereka yang memasuki hutan batu kematian. Sedangkan bagi mereka yang memiliki budidaya yang kuat, meskipun mereka bisa melewati hutan batu kematian, tidak ada orang yang bisa menghancurkannya sepenuhnya. Hal ini juga menyebabkan situasi di mana, bagi sebagian besar kekhawatiran, hutan batu kematian adalah penghalang yang tidak dapat dilewati dan selalu dapat menjaga jurang yang rusak. Hasilnya, jurang yang rusak menjadi salah satu sisa terlengkap dari sekte iblis melumpuhkan malam. Jadi ini hutan batu kematian ya? Setelah beberapa perjalanan, Chu Feng kini telah tiba di daerah yang agak jauh. Hampir tidak ada jejak manusia di sana, dan di hadapannya ada hutan yang dibentuk oleh berbagai bentuk dan ukuran batu. Untuk yang kecil, batunya tingginya 10 meter. Bagi yang berukuran besar, ibarat puncak gunung yang menyentuh langit dan menembus awan. Itu adalah pemandangan yang sangat megah untuk dilihat, dan di semua batu, simbol-simbol dari era kuno terukir di atasnya, yang membuatnya tidak hanya tidak bisa hancur, tapi juga cerah. Yang paling penting, saat dia berdiri di depan hutan batu yang megah, Chu Feng tidak hanya bisa samar-samar mendengar suara gemuruh, dia juga bisa merasakan bahaya fatal di dalamnya. Bab 760 Jurang Rusak Setelah memasuki hutan batu kematian, Chu Feng menemukan bahwa itu sebenarnya bukan tempat yang sederhana. Itu adalah formasi yang sangat luas, ukurannya belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya itu adalah salah satu formasi paling mengesankan yang pernah dilihat Chu Feng. Meskipun jenis tekanan tertentu yang terkandung di dalamnya tidak seperti kota kuno milenium, yang membuat orang kehilangan kemampuan untuk terbang, hal ini sedikit membatasi kemampuan terbang dan kekuatan pribadi. Selain itu, ada mekanisme tak kasat mata di udara dan di darat. Mereka akan menyerang tanpa peringatan pada orang-orang yang masuk. Di hutan batu, ada binatang buas yang sangat kuat dan haus darah. Mereka hidup dalam jumlah besar dan saling berburu. Mereka telah membuat lingkaran kehidupan yang sempurna dan manusia yang masuk hanya menjadi mangsa mereka. Tempat itu bukanlah tempat yang bisa dilalui orang dengan damai. Setidaknya, mereka yang berada di alam surga akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Kecuali jika ada seorang ahli yang memimpin, itu adalah tempat yang hampir mustahil untuk dilintasi. Tapi bagi Chu Feng, itu bukanlah tantangan besar. Dengan sangat mudahnya, dia melewati hutan batu kematian. Ini jurang yang rusak ya. Setelah hutan, Chu Feng melihat seolah-olah dia memasuki dunia lain. Itu adalah dunia yang tidak memiliki akhir. Di bumi, ada hutan, sungai, barisan pegunungan yang panjang. Bahkan langit terasa lebih biru dan awan lebih putih. Ketika mata seseorang melihat pemandangan seperti itu ke dalam matanya, pemandangan itu begitu indah sehingga seseorang bahkan tidak dapat mengaguminya dengan cukup cepat, itu seperti lukisan. Namun, dunia sebesar itu ditutup rapat oleh hutan batu kematian. Untuk menjaga dunia tetap bersih, orang dapat melihat bahwa hutan batu kematian sebenarnya tidak sederhana. Mengesampingkan kesulitan untuk melewatinya, hanya dengan mampu menutup sebagian besar lahan menunjukkan betapa besarnya usaha yang dilakukan sang pencipta ke dalam hutan. Itu benar-benar sebuah pekerjaan yang cukup besar. Setelah itu, Chu Feng terus melangkah lebih dalam. Tak lama setelah melakukan itu, dia bertemu dengan beberapa orang. Mereka adalah orang-orang lanjut usia, semuanya adalah martial lord. Awalnya, mereka berkumpul satu sama lain dan berjalan sambil tersenyum. Namun, setelah melihat Chu Feng, mata mereka langsung waspada. Melihat muncul hati-hati dan tidak baik pada mereka, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk menyerah memikirkan menanyakan beberapa hal kepada mereka dan tidak punya pilihan selain terus berjalan. Di jalan, Chu Feng bertemu dengan beberapa kelompok orang lagi dan semakin banyak orang yang dia lihat. Chu Feng hanya berhenti ketika formasi roh yang naik dari tanah langsung ke langit muncul di hadapannya, karena formasi itu terlalu kuat. Cahaya keemasan memancar kemana-mana dan menutup langit dan bumi seolah-olah memisahkan sebagian dunia sepenuhnya. Terlebih lagi, aura yang dipancarkannya benar-benar tidak bisa dihancurkan. Formasi itu bukanlah formasi yang bisa dibuka oleh Chu Feng. Sebenarnya, pada saat itu, sudah banyak orang yang diblokir oleh formasi roh. Ini kemungkinan merupakan wilayah terdalam yang bisa dicapai saat ini di jurang yang rusak. Di luar formasi roh, hampir semua orang menetap. Dari orang-orang itu, ada yang membentuk kelompok beranggotakan 3 sampai 5 orang, ada yang membentuk kelompok beranggotakan puluhan, bahkan ada yang membentuk kelompok beranggotakan lebih dari 100 orang. Orang-orang itu melakukan segala kemungkinan, beberapa sedang minum anggur dan mengobrol dengan gembira. Dari sampah yang mereka buang, terlihat bahwa mereka sudah cukup lama sampai di sini. Bahkan lebih banyak lagi orang yang menjaga tanah mereka sendiri. Mereka sangat waspada. Selain orang-orang yang mereka kenal, mereka sebenarnya tidak berbicara dengan orang luar. Mereka hanya menunggu sesuatu dalam diam. Chu Feng juga mengetahui, dari percakapan mereka, bahwa alasan mengapa mereka datang ke tempat ini adalah untuk menyaksikan kemuliaan murid empat pelindung. Dari apa yang terjadi, sepertinya berita itu benar. Kalau tidak, mustahil begitu banyak ahli dari berbagai tempat tertarik ke sini. Pada saat itu, jumlah orang yang muncul dalam pandangan Chu Feng adalah beberapa ratus. Dan karena besarnya skala formasi roh, lokasinya saat ini hanyalah sudut luar. Sangat mungkin, di luar formasi roh, setidaknya ada beberapa ribu orang yang berkumpul, bahkan mungkin lebih dari 10 ribu. Selain itu, kemungkinan besar banyak orang yang belum muncul dan hanya bersembunyi di dalam hutan batu. Jadi, perkiraan kasar menunjukkan bahwa jumlah orang di dalam jurang yang rusak setidaknya mencapai beberapa puluh ribu. Saat melihat begitu banyak orang, Chu Feng tidak khawatir. Sebaliknya, dia merayakannya dalam hati karena itu membuatnya merasa bahwa berita tentang pertarungan yang diatur antara murid-murid empat pelindung kemungkinan besar benar, tidak, sebenarnya, tepatnya, itu seharusnya adalah pertarungan yang diatur antara murid-murid tiga pelindung. Karena dia, murid dari kepala empat pelindung, tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang. Selain itu, Chu Feng tidak memahami banyak hal tentang murid-murid pelindung lainnya maupun masalah jurang rusak. Selain itu, masyarakat di sini sangat waspada dan banyak yang tidak berkomunikasi dengan pihak luar, sehingga agak sulit memperoleh informasi apapun dari mereka. Dengan demikian, Chu Feng hanya bisa memperluas kekuatan pendengarannya dan fokus menghuping pembicaraan orang lain. Dia ingin melihat apakah dia dapat memahami beberapa hal dari kata-kata mereka. Seperti kata pepatah, usaha tidak akan mengecewakan orang yang teguh. Setelah beberapa kali menghuping, Chu Feng akhirnya mengetahui beberapa hal lagi. Empat pelindung jurang rusak adalah Quchan Feng, Yu Mingdeng, Sue Shiwei, dan Fu Lian Sheng. Para pelindung itu mempunyai kekuatan yang luar biasa kuat dan mereka semua sudah sangat tua, hampir semuanya berusia lebih dari 100 tahun, khususnya Yu Mingdeng. Dikatakan bahwa dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Dia adalah monster yang benar-benar tua. Selain Quchan Feng, sebelum Sekte Iblis melumpuhkan malam dibubarkan, tiga pelindung lainnya telah menemukan murid yang mereka rasa puas. Murid Yu Mingdeng, Yu Tonghan. Murid Sue Shiwei, Xuan Xiao Chao. Murid Fu Lian Sheng, Fu Feng Ming. Keempat pelindung semuanya memiliki sifat arogan dan mereka merasa berada di atas orang lain. Ketika mereka memilih murid, tentu saja mereka sangat keras. Jadi, untuk bisa menjadi murid mereka berarti mereka secara alami adalah naga di antara manusia, jenius di antara jenius. Yu Tonghan, Xuan Xiao Chao, dan Fu Feng Ming memang tidak mengecewakan. Ketika mereka masih muda, mereka telah menunjukkan bakat yang melebihi orang lain. Kecepatan peningkatan mereka sangat cepat, dan mereka dipuji sebagai orang jenius yang luar biasa. Namun sayangnya, setelah sekte iblis melumpuhkan malam dibubarkan, Yu Mingdeng, Sue Shiwei, dan Fu Lian Sheng semuanya membawa murid mereka sendiri menjauh dari dunia. Seolah-olah mereka benar-benar menghilang, tidak ada kabar tentang mereka, dan selama ini mereka belum menampakkan diri. Dengan perhitungan waktu yang kasar, usia ketiga orang jenius itu seharusnya sudah lebih dari 30 tahun, sedikit lebih tua dari seseorang yang namanya bisa mengejutkan wilayah Laut Timur, dan yang juga menyandang gelar sebagai jenius nomor satu di wilayah Laut Timur, Murongsun. Namun meski menghilang selama bertahun-tahun, waktu tidak mampu mempengaruhi nama ketiga jenius tersebut. Banyak orang bahkan memperkirakan kekuatan mereka tidak kalah sedikitpun dengan Murongsun, bahkan mungkin lebih kuat. Tanpa bentuk apapun, jenius ketiga ini, seperti tuan mereka, telah mengumpulkan banyak pengagum. Itu juga alasan mengapa begitu banyak orang, mengabaikan semua bahaya, datang ke sini ketika ada berita yang menyatakan bahwa jenius ketiga itu akan segera muncul kembali dan akan bertarung di jurang yang rusak. Tujuan mereka datang ke sini sangat sederhana untuk melihat kemuliaan ketiga murid itu. Suara ini. Itu dia. Tiba-tiba, murid Cu Feng tiba-tiba menyusut saat dia buru-buru mengalihkan perhatiannya kekejauhan. Bab 761 bertemu kenalan. Chun Wu Cu Feng terkejut karena dia samar-samar sepertinya mendengar suara Chun Wu. Jadi, dia segera naik ke udara dan terbang menuju asal suara tersebut. Semakin dia mendekat, semakin jelas suaranya. Lambat laun, kondisinya menjadi tajam dari kondisi awalnya yang berlumpur. Akhirnya, setelah terbang beberapa saat, Cu Feng melihat beberapa orang berkumpul di dekatnya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Melewati kerumunan orang, Cu Feng langsung mengenali dua orang di tengah-tengah. Salah satunya, seperti yang diharapkan, adalah Chun Wu dan yang lainnya juga adalah seseorang yang dia kenal, Shan Feng. Mengapa mereka juga ada di sini? Cu Feng tidak langsung menampakkan dirinya saat melihat mereka berdua. Sebaliknya, dia berbaur dengan kerumunan yang mengamati dan menonton bersama mereka, berencana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata mereka sedang bertengkar. Shan Feng tidak sendirian, di belakangnya berdiri selusin anteknya yang kira-kira seumuran. Mereka semua adalah Martial Lord dan yang terlemah adalah Martial Lord peringkat dua. Namun, para jenius dari Kepulauan Eksekusi Abadi saat ini tidak mengenakan pakaian dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian biasa dan pada saat itu, mereka berbentuk lingkaran mengelilingi Chun Wu di tengahnya. Niat mereka tidak baik. Shan Feng, jangan pernah berpikir untuk menyerangku. Jika kamu terus membuat masalah, aku akan memberitahu semua orang tentang apa yang telah dilakukan Kepulauan Eksekusi Abadimu, teriak Chun Wu dengan dingin dan garang. Alis Shan Feng semakin berkerut ketika dia mendengar hal itu dan sedikit kekhawatiran dan kemarahan muncul di matanya. Dia dengan dingin berkata, nyonya Chun Wu, jangan bicara omong kosong. Jika tidak, berhati-hatilah karena Anda dapat mendatangkan bencana pada diri Anda sendiri. Shan Feng kemudian mendorong ke depan setelah berbicara. Antek-anteknya terlalu dekat dengan Chun Wu dan sedikit saja, mereka memancarkan niat membunuh. Ah, jadi Anda berencana untuk membungkam saya dari apa yang saya pahami. Chun Wu mengerutkan alisnya setelah mendengar ancaman Shan Feng. Tidak hanya dia tidak takut, dia bahkan mendengus dengan nada menghina, lalu berteriak pada kerumunan di sekitarnya, Ayo lihat! Shan Feng dari Kepulauan Eksekusi Abadi melihat rencana gagalnya, ingin membunuh. Teriakan Chun Wu penuh kekuatan, sengaja membuat banyak orang mendengarnya. Akibatnya, semua orang yang berada di dekatnya, setelah mendengar teriakan itu, datang menghampiri. Ketika mereka tiba, beberapa orang mengenali Shen Feng, Chun Wu, dan lainnya. Mereka semua merasa kaget karena tidak pernah menyangka akan melihat dua orang jenius yang begitu terkenal di kawasan Laut Timur. Melihat semakin banyak orang di sekitar mereka, wajah Shan Feng menjadi pucat. Namun, dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata kepada Chun Wu, Nyonya Chun Wu, saya yakin Anda pasti salah paham tentang sesuatu. Aku, Shan Feng, tidak bermaksud jahat padamu. Bagaimana kalau kita berdua tenang dan ngobrol? Bicara? Pembicaraan apa? Apa yang pembicaraan? Perlu dibicarakan denganmu. Jika aku tidak berpikir cepat dan melarikan diri ke tempat ini, kamu pasti sudah membunuhku. Chun Wu meletakkan lengannya di depan dadanya dan mengerutkan bibirnya, sepertinya sudah mengetahui apa yang direncanakan Shen Feng. Dia kemudian berteriak kepada orang banyak, semuanya? Paman, bibi, kakak, kakak. Meski kita tidak mengenal satu sama lain, bisa bertemu di sini adalah sebuah takdir. Bajingan yang mengelilingiku dan tidak mau melepaskanku, semuanya berasal dari kepulauan eksekusi abadi. Pemimpinnya adalah Shen Feng yang terkenal kejam. Sedangkan aku, namaku Chun Wu. Saya adalah salah satu dari lima murid nyonya Piao Miao dari puncak berkabut. Hari ini, saya sangat tidak beruntung telah mendengar sesuatu yang seharusnya tidak saya dengar. Sepertinya aku tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika kemalangan benar-benar menimpaku, aku meminta semua orang di sini untuk menjadi saksi dan membantuku memberi tahu tuanku Nona Piao Miao siapa pembunuhnya, sehingga dia bisa membalaskan dendamku dengan lebih baik. Awalnya, hanya sedikit orang yang mengenali Chun Wu dan Shen Feng. Tapi ketika Chun Wu berbicara, dia langsung memberi tahu semua orang siapa mereka. Sesaat, Mereka semua tercenang dan diskusi pun muncul. Namun tidak ada seorang pun yang berani naik dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, apalagi tidak ada orang yang maju dan menghentikan mereka. Bahkan ada beberapa orang yang, setelah mengetahui bahwa dia adalah Shen Feng, mundur ketakutan, takut terseret ke dalam kekacauan itu. Fluktuasi kepedulian dan ketidakpedulian emosi manusia terlihat sempurna di sana. Melihat itu, sudut mulut Shen Feng melengkung membentuk sedikit cibiran. Lalu, dia melirik ke arah antek-anteknya, lalu berteriak, Ayo! Wos-wos-wos setelah berbicara, Shen Feng dan yang lainnya mengeluarkan aura mereka yang tak terbatas dan menyerang Chun Wu. Dia sepertinya sudah menduga hal itu akan terjadi. Dia tidak takut, dan sebaliknya, dia dengan dingin menggigil dan berkata, Shen Feng, apakah aku masih orang saat itu yang dengan bebas kamu ganggu di alam abadi tanda bela diri? Hari ini, aku akan membalas dendam atas perbuatanmu hari itu. Boom saat dia berbicara, kekuatan bela diri yang tak ada habisnya keluar dari tubuh Chun Wu. Itu berbentuk pusaran yang kuat, mirip dengan badai, dan meluas, langsung menelan Shen Feng dan yang lainnya. Ah! Dalam sekejap kekuatan bela diri menelan mereka semua, kecuali Shen Feng, para jenius lainnya dari kepulauan eksekusi abadi semuanya berteriak. Mereka dipaksa mundur oleh pusaran, dan bagi mereka yang mengalami luka ringan, wajah mereka pucat. Namun bagi yang lukanya lebih berat, mereka muntah darah, organ tubuhnya terluka parah. Peringkat 5 Raja Bela Diri Senior Chun Wu membuat terobosan. Merasakan aura Chun Wu, Chu Feng mau tidak mau merayakannya di dalam. Hanya satu bulan lebih telah berlalu sejak dia meninggalkan puncak berkabut. Namun Chun Wu, dari Martial Lord Peringkat 4, telah menjadi Martial Lord Peringkat 5. Sebagai teman baik Chun Wu, Chu Feng benar-benar merasa bahagia untuknya. Saya hanya bertanya-tanya mengapa Anda memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jadi, Anda membuat terobosan. Tetapi bagaimana jika kamu adalah seorang Martial Lord Peringkat 5? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Meskipun dia mengetahui bahwa terobosan Chun Wu saat ini memungkinkannya untuk berdiri sejajar dengannya, wajah Sun Feng masih penuh dengan rasa jelek. Dia mengulurkan telapak tangannya dan kekuatan bela diri melonjak. Dengan keras, itu menghancurkan kekuatan bela diri yang dibuat Chun Wu. Tia-tia-tia setelah Sun Feng melepaskan telapak tangannya, Chun Wu terpaksa mundur beberapa langkah. Wajah awalnya yang kemerahan langsung menjadi sepucat kertas. Melihat situasi yang merugikannya, Chun Wu tentu saja tidak berhenti dan menunggu kematian. Dia dengan cepat membalik telapak tangannya, lalu sebuah pedang panjang yang indah muncul di tangannya. Itu adalah persenjataan kerajaan yang tidak lengkap yang berisi kekuatan bela diri tingkat raja. Bang hampir pada saat yang sama Chun Wu mengeluarkan pedangnya, serangan lain dari Sun Feng tiba-tiba. Setelah dentingan logam, persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangan Chun Wu akhirnya terlepas dari tangannya dan Chun Wu pun terpaksa jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Sun Feng memposisikan lengan bajunya dan formasi roh yang tak terbatas tercipta memasukkan Chun Wu di dalamnya. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih pedang yang terbang dari tangan Chun Wu dan persenjataan indah itu mendarat di tangan Sun Feng. Meskipun mereka berdua adalah Marshal Lord Peringkat 5, Sun Feng telah menekan Chun Wu hanya dalam sekejap. Menggosok persenjataan kerajaan yang tidak lengkap yang mengeluarkan Chun Wu, Sun Feng tersenyum puas dan berkata, Nyonya Chun Wu, sepertinya Anda baru saja membuat terobosan itu. Fondasimu sebagai Marshal Lord Peringkat 5 masih belum kuat. Benar-benar ada perbedaan antara langit dan bumi ketika Anda membandingkan kemampuan bertarung Anda dengan kemampuan saya. Ini sama sekali tidak setara. Hah? Kurangi kesombongan itu. Apakah Anda lupa bagaimana Anda benar-benar dikalahkan oleh Junior Wu King saya di alam abadi tanda bela diri? Kata Chun Wu dengan pantang menyerah. Setelah mendengar kata-kata itu, kulit sombong Sun Feng segera berubah menjadi hijau. Bab 762 Wu King muncul. Wu King? Orang yang memecahkan rekor yang ditinggalkan Murong Sun di alam abadi tanda bela diri. Itu pasti dia. Hanya ada Wu King dari alam abadi tanda bela diri. Bukankah itu berarti di alam abadi tanda bela diri, Wu King benar-benar mengalahkan tiga jenius dari kepulauan eksekusi abadi. Setelah mendengar kata-kata Chun Wu, kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan nafas karena setelah peristiwa alam abadi tanda bela diri, nama besar Wu King telah menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur. Semua orang yang mendengarkan Chun Wu pernah mendengar pencapaian Wu King, namun ada juga orang yang meragukan rumor tersebut. Bagaimanapun, berita seperti itu agak berlebihan. Namun, saat itu juga, setelah mendengar kata-kata Chun Wu, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bagaimanapun, mereka tahu baik Chun Wu dan Shan Feng memasuki alam abadi tanda bela diri. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan semuanya secara pribadi. Wajah Shan Feng menjadi semakin tidak sedap dipandang saat mendengar bisikan di sekitarnya. Baginya, itu jelas merupakan air terbesar yang pernah dia alami dalam hidupnya. Jadi, dia menunjuk ke arah Chun Wu dan dengan marah membantah omong kosong. Jika Wu Qin tidak menggunakan metode tercelah saat itu dan meningkatkan kekuatannya dengan memperoleh semacam kekuatan di dalam kuil reproduksi, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Shan Feng, kamu boleh makan apapun yang kamu ingin makan, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Apakah kamu tidak tahu Wu Qin juga datang ke sini? Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan Junior Wu Qin saya mendengar kata-kata Anda jika tidak dia akan keluar dan memukul Anda, kata Chun Wu. Apa? Wu Qin juga datang ke sini? Apakah itu benar? Saya benar-benar ingin melihat apakah Wu Qin sekuat rumor yang beredar. Keributan besar muncul dari kerumunan setelah kata-kata Chun Wu. Semuanya mengungkapkan keinginannya untuk melihat Wu Qing. Lelucon yang luar biasa. Saya akan takut padanya. Kamu bilang dia juga datang ke sini? Itu yang terbaik. Jika saya melihatnya, saya akan memberinya pelajaran yang baik dan memberitahu dia tanpa kekuatan jahat itu, dia bahkan tidak layak untuk kentut, kata Shan Feng dengan nada menghina. Dalam hatinya, dia selalu berpikir Chu Feng memperoleh semacam kekuatan khusus sehingga kekalahannya di tangan Chu Feng. Jika itu pertarungan normal, dengan kekuatannya sendiri, dia merasa dia pasti akan mengalahkan Chu Feng dan itu bahkan akan menjadi pembantaian sepihak. Cih, kamu hanya berani bersikap sombong karena kamu tahu Junior Wu King Ku belum datang. Jika kamu tahu dia sudah datang, kamu pasti sudah mengompol karena ketakutan Chun Wu mencibir dan mengejek. Maksudmu aku takut padanya? Shan Feng sangat marah dengan ejekan berulang-ulang Chun Wu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya, melewati formasi roh yang mengikat Chun Wu dan meraih lehernya. dan dia meremas lehernya dengan paksa mengeluarkan keindahan luar biasa itu. Saat Shan Feng memegangi leher Chun Wu dengan tangannya, dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak kepada orang banyak, Wu King, kamu di mana? Keluarlah dari sini jika kamu berani. Bukankah senior Chun Wu mengatakan kamu sangat kuat? Bukankah dia bilang tanpa kekuatan jahatmu, kamu masih bisa mengalahkanku? Keluar! Jangan jadi pengecut jika berani. Keluar, pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan membunuh gadis ini. Suara arogan Shan Feng sangat keras, bahkan lebih keras dari suara Chun Wu barusan. Selain itu, karena jumlah orangnya sudah banyak, informasi dari mulut ke mulut pun menyebar lebih cepat. Hasilnya, semakin banyak orang yang menuju ke sana sekarang. Awalnya, Chu Feng berencana untuk diam-diam menonton dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sekarang, Shan Feng tidak hanya menekan Chun Wu, dia bahkan memegangi lehernya. Jika mampu menahan penghinaan yang diucapkan Shan Feng adalah batas Chu Feng, maka Chu Feng benar-benar tidak tahan melihat Chun Wu yang wajahnya memerah dan kesakitan karena lehernya diremas. Lepaskan dia. Chou Feng tiba-tiba mulai bergerak. Dengan kecepatan kilat, dia berlari ke arah Shan Feng, melontarkan kekuatannya yang merupakan seorang Marshal Lord peringkat dua, dan dengan pedang tangan yang sepertinya mampu memotong segalanya, dia menebas ke arah lengan yang digunakan Shan Feng untuk meremas Chun. Leher Wu Situasi mendadak seperti itu mengijutkan Shan Feng karena dia benar-benar tidak menyangka seseorang akan keluar dan menyelamatkan Chun Wu, dia juga tidak menyangka Wu Qing benar-benar ada di sini. Jadi, ketika dia merasakan seseorang mendekat dan memulai serangan ganas, dia sadar akan bahayanya. Tanpa melihat siapa orang yang datang, dia segera melepaskan Chun Wu dan mundur ke samping. Batuk, batuk, pada saat itu, Chun Wu terbatuk dengan keras setelah dia mengangkat kepalanya dan melihat orang yang menyelamatkannya, dia terkejut sekaligus gembira. Dengan sangat tidak percaya, dia berkata, Junior Wu Qing, kamu benar-benar datang. Apa? Wu Qing, dia Wu Qing. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau melebarkan mata mereka dan mulai memeriksa Chu Feng dengan cermat dalam kondisinya saat ini, mereka semua pernah mendengar nama Wu Qing sebelumnya dan hampir tidak ada yang mau melewatkan kejayaannya. Jadi, dia hanya seorang Marshal Lord Peringkat 2? Marshal Lord Peringkat 2 mengalahkan tiga jenius puncak kepulauan eksekusi abadi? Sepertinya itu tidak terlalu realistis, ya? Ah, sepertinya rumor tersebut hanya rumor belaka. Tampaknya berita mengenai tindakan ilahi Wu Qing kemungkinan besar salah. Ya? Seperti yang mereka katakan, lalu bertanya-tanya mengapa tidak menyaksikannya secara langsung. Dia benar-benar tampak biasa saja. Jangan mengambil keputusan terlalu cepat. Apakah tidak ada di antara kalian yang melihat kecepatan dan kekuatan yang dia gunakan tadi? Daya juang anak ini memang tidak luar biasa. Meskipun ia hanya memiliki budidaya martial lord peringkat dua, kemampuan bertarungnya sebenarnya pasti melampaui peringkat dua. Mungkin dia benar-benar bisa melawan Sun Feng. Tidak mungkin. Bahkan jika kekuatan bertarungnya melampaui peringkat dua martial lord, dia sama sekali tidak bisa mengalahkan Sun Feng. Kita harus tahu bahwa Sun Feng adalah martial lord peringkat lima. Keduanya dipisahkan oleh tiga tingkat penuh. Ada melemahkan yang terlalu besar antara kekuatan dan mereka bahkan tidak bisa didiskusikan secara setara. Itu mungkin tidak benar. Setelah melihat budidaya Chu Feng, diskusi itu dipisahkan menjadi dua kelompok. Ada yang merasa dilihat dari kekuatannya, Chu Feng tidak bisa mengalahkan Sun Feng dan yang lainnya. Dan karena Sun Feng juga mengakui bahwa dia dikalahkan oleh Chu Feng di alam abadi tanda bela diri, itu berarti, seperti yang dikatakan Sun Feng, orang bernama Wu Qing ini pasti menggunakan beberapa teknik jahat di alam abadi tanda bela diri dan memperoleh kekuatan khusus. Baru setelah itu dia mampu mengalahkan Sun Feng. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan itu, jadi mustahil dia untuk mengalahkan Sun Feng. Tapi, ada juga orang yang merasa bahwa serangan yang dilakukan Chu Feng menunjukkan keistimewaannya. Mungkin dia benar-benar seperti yang dikatakan legenda, bahwa dia memiliki kekuatan bertarung yang tidak masuk akal. Pada saat itu, setelah Sun Feng mengetahui orang yang menyerangnya adalah Wu Qing, dia juga sangat terkejut. Namun dibandingkan dengan kejutannya, yang lebih dia rasakan adalah kegembiraan dan kegembiraan karena dia tahu bahwa waktunya untuk membuktikan diri dan menghilangkan rasa malunya telah tiba. Wu Qing, aku benar-benar tidak mengira kamu akan benar-benar datang ke sini. Tetapi, harusku katakan, aku sangat mengagumi keberanianmu. Setelah meninggalkan alam abadi tanda bela diri, kamu bahkan berani tampil di hadapanku. Kamu harus tahu bahwa kamu akan merasa sangat sedih setelah aku memukulmu. Tatapan dingin Shan Feng melesat kemana-mana. Dia sudah tidak sabar untuk menghajar Chu Feng hingga jatuh untuk membalas perbuatannya di masa lalu. Namun, Chu Feng dengan tenang tersenyum mendengar kata-kata Shan Feng dan berkata, sebenarnya saya sudah bisa melihat adegan yang sedang diperankan. Tahukah kamu apa itu? Apa? Shan Feng bertanya. Kamu berdarah diinjak di bawah kakiku, jawab Chu Feng. Bab 763 Pertempuran Intens Kata-kata yang tidak tahu malu. Tanpa mendapatkan kekuatan dari metode jahat seperti itu, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Jangan bilang kamu tidak mendapatkan kekuatan khusus apapun dari kuil reproduksi. Jika tidak, mengapa saat itu kamu menjadi Marshal Lord peringkat tiga dan sekarang menjadi Marshal Lord peringkat dua, kata Shan Feng dengan marah. Ya, aku mendapatkan sesuatu saat itu di kuil reproduksi dan sebagai hasilnya, aku memperoleh kekuatan sementara yang membuat peringkatku meningkat dari Marshal Lord peringkat satu menjadi Marshal Lord peringkat tiga. Namun, jika Anda merasa bahwa saya mengalahkan Anda dengan mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan asing itu, maka saya hanya dapat mengatakan bahwa Anda salah. Chou Feng mengakuinya karena dia merasa tidak berkeringat. bagaimanapun, Marshal Lord peringkat tiga mengalahkan Marshal Lord peringkat lima, itulah kekuatan. Kamu tidak tahu malu dan sangat licik, tapi itu tidak penting. Hari ini, saya akan mengungkap penampilan palsu Anda di depan banyak orang dan memberitahu semua orang siapa Anda sebenarnya, apakah Anda jenius yang dirumorkan atau tidak. Bung tiba-tiba, Zhehan Feng mulai bergerak. Melapisi tangannya, dia menginginkan sebuah serangan muncul. Itu bukanlah kekuatan bela diri atau keterampilan bela diri. Itu adalah serangan formasi roh. Formasi roh yang tak terbatas diciptakan hanya dalam sekejap. Kemudian, formasi roh berwarna ungu yang melonjak di belakangnya berkumpul untuk membentuk gelombang besar yang bisa menyentuh langit saat ia menuju ke arah Chu Feng. Chou Feng tanpa sadar memutarnya saat melihatnya. Dari sudut pandangnya, Zhehan Feng tidak hanya ingin mengalahkannya, dia bahkan ingin mempermalukannya. Di dunia luar, rumor mengatakan bahwa teknik formasi roh Chu Feng sangat kuat. Jadi, dia ingin bertarung dengan teknik formasi roh sehingga dia bisa menampar wajah Chu Feng dan mempermalukannya seperti itu. sejujurnya, jika itu adalah pertarungan kekuatan bela diri, mungkin Chu Feng benar-benar tidak akan mampu mengalahkan Shan Feng dengan kekuatannya saat ini. Setidaknya, akan ada kesulitan besar, lagi pula, ada perbedaan tiga level penuh. Mengenai kemampuan bertarung Shan Feng, memang tidak setingkat dengan Wang Long atau Qin Yu. dalam generasi yang sama, Shan Feng benar-benar jenius. Namun, mengenai pertarungan teknik formasi roh murni, apakah Chu Feng akan takut pada Shan Feng? Mengesampingkan pemahaman Chu Feng tentang teknik formasi roh, formasi rohnya sendiri jauh lebih kuat daripada milik Shan Feng. Orang harus tahu bahwa Chu Feng memiliki harta karun, kapak hantu Asura. Meskipun dalam pertarungan, kapak itu tidak terlalu berguna lagi, itu masih merupakan persenjataan elit yang dikuasai. Nilai kapak hantu Asura terletak pada efek khususnya, melatih kekuatan roh. Kapak hantu Asura telah menyatu dengan Chu Feng, dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Meskipun tampaknya Chu Feng tidak menjalani pelatihan apapun dalam waktu yang lama, dia sebenarnya mempertajam kekuatan rohnya. Akibatnya, saat ini, kekuatan roh Chu Feng sudah sangat kuat yang juga menyebabkan formasi roh yang ia letakkan menjadi lebih kuat daripada mereka yang memiliki budidaya unggul. Senior Chun Wu, mundurlah. Chu Feng mula-mula mendorong Chun Wu, lalu tanpa menunjukkan tanda-tanda menghindar, dia berdiri di tempatnya dan meletakkan formasi. Teknik formasi roh Chu Feng terlalu terlatih. Dengan berpikir, formasi telah selesai. Hampir pada saat gelombang besar yang diciptakan San Feng hendak membanjiri Chu Feng terdengar ledakan. Gelombang formasi roh yang lebih dasyat meledak dari formasi Chu Feng sendiri. Itu tidak hanya memusnahkan yang dibuat San Feng, bahkan menghantam San Feng. Anda, bahkan San Feng yang sebelumnya sangat percaya diri, mau tidak mau merasa heran saat melihat itu. Dia tidak pernah menyangka teknik formasi roh Chu Feng menjadi begitu sempurna meskipun dia telah berkultivasi, sedemikian rupa sehingga bisa mematahkan teknik yang dia ciptakan pertama kali. Sudah terlambat, dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat formasi lain dari jarak sejauh itu. Akibatnya, San Feng tidak punya pilihan selain terbang kembali dan menciptakan kembali formasi saat ia menghindari gelombang. Hem akhirnya terbentuklah formasi roh baru. Itu adalah tembok yang memiliki masa luar biasa. Dinding formasi roh itu bukanlah dinding formasi roh yang normal. Itu adalah salah satu yang dibuat dengan cerdik oleh formasi roh yang sangat indah, jadi secara logis, itu harus menghentikan gelombang raksasa Chu Feng. Namun, Chu Feng mengharapkan hasil seperti itu. Lagi pula, serangan yang dia keluarkan barusan terlalu terburu-buru, sehingga tidak mampu melukai Shan Feng. Namun, serangan berikutnya akan menjadi lebih ganas. Wow, gerakan yang digunakan Chu Feng untuk menciptakan formasi roh berubah seiring terbentuknya formasi baru. Hampir pada saat yang sama gelombang formasi roh menghilang, naga formasi roh sepanjang beberapa ratus meter muncul. Ketika naga formasi roh meraung, seluruh dunia berguncang. Dengan ayunan ekor naga yang seperti dewa, ledakan bergema dan menghancurkan dinding formasi roh Shan Feng sepenuhnya. Begitu saja, mereka terus bertukar serangan. Pertarungan formasi roh mereka memiliki segudang perubahan dan segala macam keanehan. Selain itu, setiap serangan lebih unggul dari yang sebelumnya dan ketika kerumunan yang mengamati memandangi pemandangan itu, hati dan jiwa mereka terguncang ketika mereka menghela nafas kagung. Pemahaman Chu Feng dan Shan Feng dalam teknik formasi roh memang cukup terlatih. Kontrol mereka sangat baik sehingga formasi roh hampir bisa dikatakan berbentuk sesuai keinginan hati mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang yang menonton dan sungguh hanya orang jenius sejati yang dapat melakukan hal seperti itu. Sepertinya rumor tersebut tidak salah. Setidaknya, Wu Qing ini memiliki pencapaian yang sangat kuat dalam hal teknik formasi roh. Ya, bagaimanapun, ada tiga tingkat perbedaan budidaya di antara mereka. Tapi, dalam hal teknik formasi roh, Wu Qing tidak hanya sedikit lebih lemah dari Zan Feng, dia bahkan lebih unggul. Pencapaiannya dalam teknik formasi roh bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dan saya ragu akan ada orang di masa depan yang memiliki kekuatan yang sama. Dia benar-benar jenius formasi roh. Banyak pujian diberikan pada dukungan Chu Feng. Lagi pula, mereka yang menonton bukanlah orang buta, mereka tahu bahwa meskipun Zan Feng menyerang lebih dulu, Chu Feng membuatnya kewalahan dan dalam sekejap Chu Feng membuat gerakannya sendiri, dia mengambil keuntungan. Dan kemudian, ketika mereka memikirkan budidaya dan usia Chu Feng saat ini, sangat sulit bagi mereka untuk tidak menghela nafas kagung. Saya tidak percaya saya benar-benar lebih lemah dari Anda dalam teknik formasi roh. Zan Feng sebenarnya sangat peduli dengan komentar dan pendapat orang lain tentang dirinya. Jadi, bahkan saat bertarung melawan Chu Feng dengan teknik formasi roh, dia masih dengan serius mendengarkan pengamatan orang lain. Setelah mendengar diskusi orang banyak yang condong ke sisi Chu Feng, dia bahkan lebih marah dan juga lebih tidak mau menyerah. Jadi, dengan gigi terkatup, sifat keras kepala muncul di benaknya. Dia bersumpah untuk melawan Chu Feng sampai akhir dengan teknik formasi roh. Wao namun, saat Zan Feng hendak membuat formasi roh baru, berencana untuk memblokir yang dikirim Chu Feng kepadanya, dia tiba-tiba mendengar raungan memekakkan telinga dari belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Memalingkan kepalanya ke belakang, kulit Zan Feng langsung kehilangan semua warna karena di belakangnya, seekor binatang formasi roh yang besar, jelek, dan berwarna ungu muncul. binatang formasi roh itu tidak hanya memiliki aura yang sangat ganas, serangannya juga sudah dekat. Itu telah menutup pelariannya, dan dia tidak lagi punya waktu untuk bertahan. Yang paling penting, dari auranya, dia bisa menentukan bahwa formasi roh diciptakan oleh Chu Feng. Itu membuatnya merasa malu sekaligus malu, tapi juga sangat marah karena Chu Feng tanpa dia sadari telah meletakkan formasi roh di belakangnya. Ketika ditemukan, semuanya sudah terlambat, dia terpojok. Meskipun dia sangat enggan, dia tidak punya pilihan selain mengakui dalam hal teknik formasi roh, dia memang kalah dengan Chu Feng. Mati! Boom saat itu, Zan Feng tiba-tiba berteriak. Kemudian, tubuhnya bergetar dan kekuatan bela diri yang tak terbatas berputar keluar. Kekuatan bela diri sangat ganas, itu adalah bukti besar kekuatan Zan Feng yang sebenarnya. Jadi, dalam sekejap, itu benar-benar menghancurkan serangan formasi roh yang dilakukan Chu Feng. Meskipun tampaknya Zan Feng memiliki keuntungan, namun juga, itu diperoleh dengan mengandalkan kekuatan bela diri. Bukan dengan teknik formasi roh, Hasilnya, gerakannya dengan jelas memberi tahu semua orang bahwa dia, Zan Feng, kalah dalam pertarungan teknik formasi roh. Bab 764 memang jenius. Pada saat itu, meski mematahkan serangan formasi roh Chu Feng, wajah Zan Feng pucat, wajahnya berubah. Awalnya, dia ingin menggunakan teknik formasi roh untuk mengalahkan Chu Feng dan menunjukkan kekuatannya agar orang lain tahu. Tanpa kekuatan luar, Chu Feng tidak akan pernah bisa mengalahkannya, tapi dia tidak berpikir bahwa teknik formasi roh Chu Feng benar-benar kuat. Tanpa disadari, dia menampar dirinya sendiri dengan keras dan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Tapi karena semuanya sudah berjalan sebagaimana adanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. jika dia harus menyalahkan sesuatu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan meremehkan Chu Feng. Ia yang baru saja mendapat pelajaran tidak lagi bersedia menyembunyikan apapun. Dia tidak lagi bersiap memberi Chu Feng peluang untuk kembali. Wos setelah mengeluarkan budidaya Marshal Lord Peringkat 5, dia membalik pergelangan tangannya dan pedang besar perak sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Setelah pedang itu muncul, lapisan kekuatan bela diri tingkat raja terpancar darinya. Semuanya memasuki tubuh Shan Feng, auranya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah persenjataan kerajaan tidak lengkap yang dimiliki Shan Feng, tampaknya dia benar-benar serius. Kalau tidak, dia tidak akan segera mengambil harta karun seperti persenjataan sejak awal. Lagi pula, baginya, persenjataan kerajaan yang tidak lengkap adalah kartu truf terakhir yang dimilikinya. Mati! Tiba-tiba, pedang di tangannya bergerak, dia menusukkannya ke udara, ke arah Chu Feng. Boom saat pedang itu muncul, kekuatannya mutlak. Seolah-olah pedang itu bisa menembus langit dan menghancurkan alam semesta. Tidak diragukan lagi, kekuatan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap ditunjukkan sepenuhnya. Dengan pedang itu saja, pasti tidak akan ada masalah jika dia ingin mengubah pegunungan menjadi dataran atau mengubah dataran menjadi lembah tak berujung atau memotong salah satu ujung sungai. Saat itu, para pengamat sudah berlari cukup jauh. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah Marshal Lord, mereka masih sangat takut dengan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Bagaimanapun, itu adalah persenjataan dengan kekuatan bela diri dari Raja bela diri. Tapi, Chu Feng tidak sedikitpun takut. Dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan membalas serangan apapun. Sebaliknya, dia berdiri di tempat, tangan disilangkan di depan dada. Dia tampak seperti seorang pengamat yang sedang menonton pertunjukan yang menghibur itu sangat arogan. Mengapa Wuking itu tidak berjalan? Bahkan Marshal Lord Peringkat 6 harus menghindari ujung serangan seperti itu dan bahkan mereka tidak akan berani gegabah. Apakah dia, seorang Marshal Lord Peringkat 2 ingin mati? Pikirannya tidak dibekukan oleh teror, kan? Sepertinya tidak, karena dia jelas tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Kerumunan semua merasa bingung dengan tindakan Chu Feng saat ini. Hanya Chu Feng sendiri yang tahu apa yang dia lakukan. Dia ingin mempermalukan Shan Feng, tetapi dengan kekuatannya sekarang, dia memang tidak mampu melakukannya. Namun, meski tak mampu, nyatanya ia mampu karena ia tidak sendirian. Dia masih memiliki seorang ratu yang luar biasa. Hem Chu Feng menghendaki gerbang formasi roh muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, Egi yang anggun dan luar biasa cantik di bawah tatapan orang banyak dengan anggun memasuki tempat kejadian. Roh dunia. Dia menggunakan roh dunia. Dan itu hanya roh dunia peringkat 2. Apakah Wu King ini gila? Dia terlalu meremehkan Sanfeng? Bukan. Setelah melihat Egi, penonton semakin tercengang. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan Chu Feng. Tepat pada saat itu, serangan Sanfeng telah tiba. Energi pedang yang dikumpulkan oleh persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dengan kekuatan dahsyat menghantam Egi. Beberapa orang yang berhati lembut mau tidak mau menutup mata karena tidak ingin melihat penampakan kematian Egi yang menyakitkan. Lagipula, jika dilihat dari luar, dia adalah kecantikan yang sangat langka. Keindahan yang dibunuh adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat banyak orang. Namun, saat banyak orang merasa Egi sudah mati, tidak diragukan lagi, dengan lambayan tangannya yang biasa saja, energi pedang dengan kekuatan mengamuk langsung menghilang. Kemudian, seperti hembusan angin sepo-sepoi, ia tersebar di depan Egi. Apa? Apa yang terjadi? Apa ini? Apa yang terjadi tadi? Semua orang tercengang saat melihat Egi, dengan hanya tindakan kecil seperti itu, menyebabkan energi pedang dari incomplete Royal Armament tersebar seperti angin. Bagaimana ini mungkin? yang paling terkejut sebenarnya tidak lain adalah Sun Feng. Dia tahu betul seberapa besar kekuatan serangan energi pedang itu, itu adalah serangan yang tidak bisa dia tahan. Bahkan jika Marshal Lord peringkat enam terkena dampaknya, mereka akan terluka parah dan bahkan mungkin mati. Namun, serangan seperti itu dengan lambayan tangannya tidak menghasilkan apa-apa. Dia tidak berani mempercayai hal itu. Penampilan palsu. Izinkan saya melihat tipu daya apa yang Anda gunakan. Merasa sangat kebingungan, Sun Feng sekali lagi melancarkan serangan. Itu sama bertahan seperti sebelumnya, juga sebuah pukulan jab ke depan. Egi dengan ringan mengeringitkan kening pada energi pedang tak terbatas yang masuk. Sedikit rasa jelek dan jengkel muncul di matanya. Kali ini, dia tidak mengubah gerakannya. Dia malah meletakkan tangannya di pinggangnya, membuka mulut yang memikat, dan berteriak pada Sun Feng, apakah kamu selesai? Boom raungan keras itu menembus udara, dan semua orang merasa bumi akan runtuh, langit akan runtuh. Bahkan para Marshal Lord yang ada di tempat kejadian tidak bisa menghindari guncangan ke kiri dan ke kanan. Bahkan ada beberapa orang yang terjatuh ke tanah. Energi pedang Sun Feng tidak hanya terhapus lagi setelah Auman Egi, bahkan Sun Feng pun menerima serangan balasannya. Setelah Aumannya, dia terpaksa mundur ribuan meter. Astaga! Gadis ketiga ini adalah roh dunia. Semua orang akhirnya sadar dan menyadari apa yang terjadi bukanlah suatu kebetulan. Egi benar-benar memiliki kemampuan untuk menghilangkan serangan Sun Feng dengan lambayan tangan. Bagaimana bisa ada roh dunia yang begitu kuat di dunia ini? Mungkinkah? Dia, setelah memastikan kekuatan Egi, reaksi langsung mereka adalah pertemuannya dengan satu kemungkinan. Namun, mereka tidak terlalu berani menerima kemungkinan itu karena jika itu benar, itu berarti Chu Feng memang terlalu kuat. itu tidak mungkin salah. Penampilan manusia, kemampuan bertarung yang tak terbayangkan. Itu pastinya adalah Asura World Spirit yang legendaris. Saat semua orang terus membuat tebakan yang tidak pasti, seorang lelaki tua yang telah hidup setidaknya selama 200 tahun dengan setengah kaki sudah masuk ke dalam kubur berbicara dengan sangat pasti. itu benar-benar roh dunia dari dunia roh Asura. Ya Tuhan, bukankah itu berarti Wuking ini benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi? Lagi pula, dalam semua catatan sejarah, mereka yang mampu membuat kontrak dengan roh dunia Asura semuanya menjadi karakter yang hebat dan terkenal. Tidak heran. Maka tidak heran. Tidak heran teknik formasi roh Wuking begitu mengesankan. Jadi roh dunia yang dia buat kontraknya berasal dari dunia roh Asura. Setelah mengkonfirmasi itu, semua orang berubah ketika mereka melihat Chu Feng. Di dalam ekspresi kompleks mereka, ada kekaguman, ada kekaguman, ada pujian, ada rasa iri, dan bahkan ada pemujaan dan kasih sayang. Junior Wuking, kamu sebenarnya kenyataannya belum lagi para pengamat. Pada saat itu, bahkan Chun Wu yang pencahayaannya sangat baik dengan Chu Feng sedikit melebarkan mulutnya dan melebarkan matanya. Dalam memunculkannya yang berkilauan, kejutan yang luar biasa muncul. Bab jelas tidak tidak menyadari bahaya yang dia hadapi dan yang dia rasakan hanyalah kemarahan yang tak ada habisnya. Karena baginya, wajah sangatlah penting. Tidak peduli apakah itu pertarungan teknik formasi roh sebelumnya atau Egi barusan, keduanya membuatnya kehilangan muka. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggungnya. Jadi, saat ini, Zhan Feng tidak hanya memilih untuk tidak mundur, dia bahkan bersiap untuk memulai serangannya yang paling gila. Tangan kirinya dalam gerakan khusus dan tangan kanannya memegang pedang. Saat dia melakukannya, auranya meningkat dengan cepat dan dia telah mendekati ranah martial lord peringkat enam. Tabu manusia, teknik pedang ilusi. Tiba-tiba, Zhan Feng berteriak. Pedang besar berwarna perak di tangannya menunjuk ke arah Egi sekali lagi, lalu seberkas cahaya meledak keluar. Saat dia menggunakan teknik pedang ilusi, langit langsung berubah warna. Tekanan yang mereka hadapi membuat kulit semua orang kehilangan warna. Bahkan martial lord peringkat enam di tempat kejadian tanpa sadar membuat jarak dari Chu Feng dan Egi, takut mereka akan terluka oleh mereka. Keterampilan bela diri Tabu memang sangat kuat. Hem. Namun, Egi menghadapi serangan seperti itu dengan sikap meremehkan. Bibirnya melengkung dan dia mendengus dingin. Kemudian, sambil berpikir, masa gas yang tampaknya tak terbatas keluar dari tubuhnya. Kemudian, atas kemauannya, pedang itu menjadi pedang besar dengan api hitam yang berkobar. Panjangnya hampir seribu meter. Benda itu tergeletak secara horizontal di udara dan itu sangat mengesankan. Saat ditembakan, ia bertabrakan dengan sempurna dengan teknik pedang ilusi milik Sun Feng. Bung sebuah ledakan besar membuat seluruh dunia berguncang. Bahkan mereka yang berjarak beberapa ratus mil dari sumbernya dapat dengan jelas mendengar ledakan itu dan merasakan getarannya. namun setelah ledakan seperti itu teknik pedang ilusi yang ditembakkan Sun Feng hancur berantakan. Tapi melihat kembali ke arah nyala api hitam Egi, api itu tidak hanya berkurang, bahkan ukurannya bertambah. pada saat saat itu juga ia telah mengepung Sun Feng sepenuhnya. Apa-apaan ini? Kamu ini apa? Saat itu kulit Sun Feng pucat seolah-olah dia sedang sakit. Jelas sekali serangan balik dari teknik pedang ilusi mulai menyiksanya. Saat dia memegang persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, dia mengacungkannya dengan kacau. Saat dia melakukannya, dia bahkan mengutuk. Jelas, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa teknik pedang ilusi miliknya dipatahkan oleh Egi. Kata-kata yang tidak tahu malu. Anda berani tidak menghormati saya? Pergilah ke sini untuk menerima hukumanmu. Egi sangat marah saat mendengar kutukan Sun Feng. Sambil berpikir, api hitam yang tak terbatas membekukan gerakan Sun Feng. Saat api berkobar, jenius tertinggi dari kepulauan eksekusi abadi, Sun Feng dibawa kehadapan Egi dalam keadaan kusut. Kamu wanita kotor. Aku akan meretasmu hingga terbuka. Bagaimana bisa Sun Feng menerima penghinaan di depan umum seperti itu? Dibandingkan dengan Egi, dia jauh lebih marah. Dia melambaikan pedang besar perak di tangannya dan ingin membelah Egi menjadi dua. Kamu sama sekali tidak layak untuk membunuhku. Namun, apakah Egi adalah seseorang yang bisa dilukai oleh Sun Feng? Dalam sekejap mereka berdua saling bertukar pukulan, hasilnya sudah ditentukan. Puci. Ah! Bahkan sebelum pedang Sun Feng ditebas, Egi menghendaki dan menyebabkan Sun Feng menjerit kesakitan. Pada saat yang sama, persenjataan kerajaan yang tidak lengkap juga dijatuhkan. Namun ketika mereka melihat dengan cermat, mereka semua tidak bisa menahan nafas. Apa yang jatuh bersama dengan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap juga merupakan salah satu lengan Sun Feng. Bukan karena Sun Feng kehilangan persenjataan kerajaannya melainkan karena dia kehilangan lengannya. Ah, rasa sakit di lengannya yang terpotong membuat Sun Feng melolong tanpa henti. Namun, itu hanyalah permulaan. Api yang mengelilingi Egi bergerak sesuai perintah hatinya. Di dalam api hitam, Sun Feng sepenuhnya dikendalikan oleh Egi. Dia bahkan tidak perlu menggerakkan setengah jari pun. Dengan pikirannya sendiri, dia bisa menyiksa Sun Feng hingga tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terluka. Dapat dikatakan bahwa seluruh Sun Feng berada dalam kendali Egi. Jika dia ingin memotong tangannya, kakinya tidak akan terluka. Jika dia ingin memotong kakinya, tangannya tidak akan terluka. MMM Tepat pada saat kejadian paling mengejutkan terjadi. Ketika Sun Feng melebarkan mulutnya, mengeluarkan suara yang mirip dengan ratapan hantu dan lolongan serigala, Egi memaksa api hitam mengalir ke dalam mulutnya. Mereka masuk melalui mulut, namun keluar melalui telinga dan mulut. Dalam situasi seperti itu, Sun Feng mulai mengeluarkan ratapan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tidak ada yang bisa memahami penderitaan seperti apa yang dia alami saat ini. Tapi, setelah mereka melihat perubahan yang terjadi pada Sun Feng, hampir tidak ada orang yang tidak pucat karena ketakutan. Mau tak mau mereka merasa merinding dan bahkan hati mereka gemetal. Pemandangan saat itu sungguh terlalu menakutkan. Saat api hitam memasuki tubuhnya, kekuatan hidup Sun Feng tampak terekstraksi. Rambutnya mirip tinta kini memutih. Tak lama kemudian, warnanya menjadi lebih putih dari salju. Tubuh Sun Feng juga mulai mengecil. Kerutan yang tak terhitung jumlahnya menempati seluruh tubuhnya dan ketipisannya mirip dengan mayat. Bahkan budidayanya sangat berkurang, Sun Feng yang merupakan martial lord peringkat lima, kini memasuki alam surga. itu terus menurun dan dalam sekejap dia memasuki alam mendalam. Hanya ketika Sun Feng tidak lagi menegaskan, perubahan seperti itu berhenti. Akhirnya, Egi mengeluarkan api hitam dari tubuh Sun Feng. Dan, pada saat itu, orang tidak dapat melihat jejak ketampanan dan adegan Sun Feng sebelumnya. Dia lebih tampak seperti orang tua yang hidupnya hampir berakhir. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan padaku? Melihat telapak tangan yang penuh kerutan dan begitu kering hingga seolah-olah tidak ada, lalu merasakan tubuhnya yang tidak memiliki kekuatan yang sama sekali, Sun Feng tahu ada yang tidak beres dan berteriak dengan marah. Namun, setelah mengucapkan kata-kata itu, dia semakin tercengang karena suaranya pun berubah. Itu adalah suara seorang lelaki tua tidak berdaya, serakah, dan tidak memiliki kekuatan apapun. Heh, tidak apa-apa. Saya baru saja secara paksa mengeluarkan sumber energi dan mengarahkan Anda. Tapi, Anda tidak perlu takut. Saya meninggalkan sedikit sumber energi agar Anda menjadi orang biasa. Selama kamu memberi makan dirimu sendiri dengan beberapa harta, aku yakin kamu bisa hidup beberapa tahun lagi. Egi dengan ringan mempublikasikan konten dan menampilkan senyuman menawan. Tapi, senyuman yang begitu menghancurkan dan menyihir saat ini bahkan lebih mengerikan daripada senyuman iblis. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ah, Zhan Feng sangat marah. Saat dia berbicara, dia berencana menyerang Egi lagi. Tapi bahkan sebelum dia mengambil langkah, dia mengelilinginya ke dalam api hitam dengan suara puff. Penuh belas kasihan, penuh kesedihan, dan sangat tragis. SSST, jangan bergerak sembarangan. Apakah kamu masih mengira kamu adalah Marshal Lord Peringkat 5? Saat ini, Anda adalah orang yang tidak berguna dan bahkan tidak memiliki sedikit kata-kata. Kalau bukan karena aku, kamu akan jatuh dari langit sekarang dan kamu akan dihaluskan menjadi pasta daging, Egi mengingatkan dengan ramah. Ah, Zhan Feng benar-benar kesakitan, dia memiliki keinginan untuk bunuh diri saat dia melolong di udara. Dia berteriak dengan suara yang kecil dan tidak berdaya. Hanya teriakan belaka. suaranya saat ini sudah tidak kuat lagi. Apa? Apa katamu? Oh, jadi kamu tidak ingin aku melindungimu. Anda menginginkan kematian. Setelah mendengar teriakan Zhan Feng, Egi tersenyum manis, lalu berkata, tidak masalah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Wos setelah berbicara, Egi menarik kembali semua api hitam yang menyegel lokasi Zhan Feng dan dia langsung kehilangan kemampuannya untuk tetap berada di udara. Dengan ketakutan kaget dan ketakutan, sambil berjuang dengan tubuhnya yang lumpuh, dia terjatuh dari udara. Bab 766 Bencana Tuan Zhan Feng! Ketika mereka melihat Zhan Feng jatuh dari langit, semua anteknya bangkit dan ingin menangkapnya. Suara mendesing. Namun, sebelum membiarkan mereka bersentuhan dengan Zhan Feng, api hitam di tubuh Egi melonjak lagi, menyelimuti semuanya di dalam. Ah! Segera setelah itu, para Marshalot berteriak kesakitan. Seperti Zhan Feng sebelumnya, mereka merasakan sakitnya sumber energi dan kultifasi mereka tersedot. Seperti kejadian sebelumnya yang terjadi pada Zhan Feng, dari masa muda yang penuh semangat, mereka dengan cepat menjadi orang tua dengan rambut putih dan abu-abu yang hidupnya selalu dalam bahaya. Puf! 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 Setelah sumber energi mereka tersedot seluruhnya, Egi tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia menjatuhkannya begitu saja ke tanah. Ketinggiannya juga sempurna, walaupun beberapa tulang mereka patah, mereka tidak akan mati. Tugasnya mudah jika Egi ingin membunuh mereka. Tapi, itu adalah hal yang sebenarnya tidak dia lakukan. Sebaliknya, dia membiarkan mereka menghirup udara segar. Mereka yang dapat melihat dapat mengatakan bahwa melakukan ini adalah kekejaman yang sesungguhnya. Semua orang merasa kaget saat menyaksikan hal seperti itu. Bukan saja mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun, mereka juga merasa sangat ketakutan. Roh dunia dari dunia roh Asura benar-benar kejam. Meskipun dia memiliki penampilan yang begitu cantik, yang mirip dengan peri, yang dapat menggerakkan hati seseorang, tetapi ketika dia memulai, dia mengabaikan metode apa yang dia gunakan. Dia sebenarnya secara paksa mengekstraksi sumber energi dan budidaya mereka. Apalagi mereka yang pernah mengalaminya secara pribadi, jika ada yang mendengar hal seperti itu, rasa merinding akan merinding. Egi, kamu tampaknya lebih mendominasi dari yang kukira. Kenyataannya, bahkan sebagai Master Egi, Chu Feng tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah menyinggung orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi saat itu di puncak berkabut, hal itu belum mencapai tingkat di mana mereka benar-benar musuh. Setidaknya, dalam keadaan publik dengan orang luar, orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi tidak akan berani berbuat banyak terhadap Chu Feng. Tapi sekarang berbeda. Ketika Egi dengan paksa mengubah San Feng ke kondisinya saat ini, itu juga berarti dia tidak menaruh perhatian pada Kepulauan Eksekusi Abadi. Dengan bantuan Egi, Chu Feng dan Kepulauan Eksekusi Abadi benar-benar seperti air dan api, keduanya tidak bisa hidup berdampingan secara damai di dunia yang sama. Mulai hari ini, sepertinya setiap kali dia bertemu dengan orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi, mereka akan bertemu dengan pedang yang diacungkan untuk bertarung sampai mati. Meski begitu, Chu Feng tidak menyalahkan Egi. Lagi pula, dia dan Kepulauan Eksekusi Abadi ditakdirkan untuk menjadi seperti itu, jadi tidak ada banyak perbedaan jika hal itu terjadi cepat atau lambat. Khususnya, setelah puncak berkabut, kemungkinan besar Kepulauan Eksekusi Abadi telah menuliskan namanya di daftar penghapusan. Egi, ambil barang-barang yang ada di sana, tiba-tiba Chu Feng berkata, Wos Egi tidak membuang waktu. Atas kemauannya, dia menyedot semua cosmosas dan harta karun di tubuh mereka. Salah satu item yang paling menarik perhatian adalah Incomplete Royal Armament milik Sun Feng. Setelah melumpuhkan Sun Feng dan yang lainnya, Egi dan Chu Feng sama-sama merampas kekayaan mereka di depan umum. Di sini, setelah mengumpulkan semua barang, dia memberikannya kepada Chu Feng. Kemudian, dia sedikit mengangkat wajahnya dan berkata dengan bangga, bagaimana? Saya telah melakukan pekerjaan dengan cukup baik, bukan? Pekerjaan yang sangat indah. Chu Feng menganggukkan kepalanya untuk memuji. Tapi tentu saja, Egi merasa lebih senang setelah mendengar pujian Chu Feng. Sambil tersenyum manis, dia berjalan ke gerbang roh dunia, hanya meninggalkan rasa takut yang mendalam pada orang banyak. Setelah Egi kembali ke tubuhnya, Chu Feng menyingkirkan persenjataan kerajaan San Feng yang tidak lengkap serta harta dari antek-anteknya. Tapi, hanya ada satu hal yang tidak dia simpan. Demikian pula, itu adalah persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Namun, San Feng telah mengambil ini dari Chun Wu, jadi Chu Feng tentu saja harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Senior Chun Wu tidak nyaman berbicara di sini. Mari kita bertukar lokasi, kata Chu Feng setelah mengembalikan persenjataan kerajaan Chun Wu yang tidak lengkap kepadanya. MM menyingkirkan persenjataannya, Chun Wu menganggup. Saat itu, wajahnya tidak terlalu bagus. Dia tampaknya juga sedikit takut dengan Egi dan Chu Feng. Wu setelah itu, keduanya melompat ke depan dan melarikan diri, meninggalkan para pengamat. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka tidak bisa benar-benar pergi, mereka tidak bisa tinggal, mereka hanya bisa berdiri di tempat dengan wajah kosong. Mereka memandang San Feng dan yang lainnya yang sebelumnya memiliki suasana yang luar biasa. Namun sekarang, mereka tidak memiliki sedikitpun kultifasi dan bahkan berubah dari penampilan muda menjadi tua. Hidup mereka terus-menerus dipertaruhkan dan saat mereka menonton, setiap orang mempunyai emosi yang sangat rumit. Meskipun orang yang mengubah San Feng dan yang lainnya ke kondisi mereka saat ini adalah roh dunia Asura, Egi, di mata mereka, orang yang melakukan itu sebenarnya adalah pemuda bernama Wu Qing. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuatnya roh dunia, dia harus mendengarkan perintah Wu Qing. Sebelumnya, banyak orang yang meragukan rumor Wu Qing. Namun kini, setelah menyaksikannya, tidak ada lagi orang yang berani curiga. Mereka sekarang tahu bahwa Wu Qing tidak hanya menyembunyikan rumor yang beredar, dia juga sangat menakutkan. Setidaknya, mereka yang secara pribadi menyaksikan semuanya memutuskan bahwa di dalam hati mereka, kecuali benar-benar diperlukan, mereka sama sekali tidak boleh menyinggung pemuda bernama Wu Qing. Karena dia adalah orang yang sangat kejam yang tidak takut pada apapun. Jangankan mereka, Wu Qing bahkan berani melumpuhkan Sun Feng, seorang jenius yang memiliki status luar biasa. Sama seperti banyak orang yang merasa sangat takut dengan apa yang dilakukan Chou Feng, dia telah membawa Chun Wu ke daerah yang agak terpencil. Hanya ketika dia tidak melihat jejak orang lain lagi, dia meletakkan formasi penyembunyian dan menyembunyikan diri di dalamnya. Meskipun Chou Feng memiliki ekspresi yang sangat acuh-ta'acuh terhadap Sun Feng yang melumpuhkan dan lainnya, itu tidak berarti dia tidak menyadari betapa seriusnya masalah tersebut. Jika orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi mengetahui hal itu, mereka akan menghancurkan Chou Feng sepenuhnya. Rupanya memasang poster buronan di seluruh wilayah Laut Timur bukanlah sesuatu yang mustahil bagi mereka dengan kekuatan yang mereka miliki. Junior Wu King, ini salahku. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan. Ah, aku tidak tahu apa yang terbaik sekarang. Saya khawatir bahkan puncak berkabut tidak dapat melindungi Anda. bagaimanapun, ini. Bagaimana kalau kamu meninggalkan wilayah Laut Timur? Kalau tidak, melihat pengaruh yang dimiliki Kepulauan Eksekusi Abadi, aku khawatir pada saat itu wajah Chun Wu dipenuhi kekhawatiran. Gadis yang tadinya tak takut kenal dan berani, kini benar-benar panik. Dia tahu betul bahwa Chou Feng telah memicu bencana. Senior Chun Wu tidak perlu takut. Bagaimana kalau aku menunjukkan sesuatu yang menarik perhatianmu? Berbeda dengan kekhawatiran Chun Wu, wajah Chou Feng tampak tenang. Apa itu? Chun Wu merasa bingung mendengar kata-kata Chou Feng. Tepat pada saat itu, tepat sebelum Chun Wu, Chou Feng menggunakan topeng transformasi dan mengubah wajahnya kembali ke penampilan aslinya. Junior Wu King, kamu, Chun Wu tercengang saat melihat Chou Feng saat itu. Dia sedikit bingung. Heh, Senior Chun Wu, sejujurnya, nama asli saya adalah Chou Feng dan ini adalah wajah asli saya. Baru saja, orang yang melumpuhkan San Feng adalah Wu King dan orang yang harus menghadapi kepulauan eksekusi abadi juga adalah Wu King. Semua itu tidak ada secara keseluruhan denganku, Chu Feng. Alasan mengapa dia menunjukkan penampilan aslinya kepada Chun Wu adalah untuk membuatnya tenang. Dia tidak ingin dia merasa puas di hatinya. Sebenarnya, aku sudah menduga bahwa Wu King bukanlah nama aslimu dan kemungkinan besar kamu telah mengubah penampilanmu. Tapi juga, aku tidak mengira kamu akan lebih mudah dari yang kukira. Meski kekhawatiran Chun Wu memang sudah sedikit berkurang, konsistensi di wajahnya telah mencapai titik ekstrim. Bab 767, Bencana. Chu Feng hanya bisa tersenyum ringan saat melihat ekspresi terkejut Chun Wu. Lalu, dia berkata, Senior Chun Wu, kenapa kamu ada di sini? Dan bagaimana kamu tahu aku akan muncul di tempat ini? Saya hanya tahu anda akan datang ke sini karena saya tidak sengaja mendengar percakapan antara guru dan senior Kyushui. Mengenai bagaimana aku datang ke sini, itu karena tuanku mengirimku untuk menjalankan misi. Setelah menyelesaikan misi, saya kebetulan menemukan letaknya agak dekat dengan jurang rusak ini, jadi saya datang dan memeriksanya. Lagi pula, aku juga ingin melihat murid tiga pelindung mana yang paling kuat. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan mereka masing-masing tidak kalah dengan kekuatan Murongsun. Beberapa orang bahkan mengira mereka lebih kuat dari Murongsun. Mereka jenius yang telah menghilang selama bertahun-tahun, bukan? Sekarang, mereka muncul kembali, jadi semua orang penasaran dengan tingkat kekuatan yang mereka capai, kata Chun Wu sambil terkikik. Setelah mengetahui Chu Feng memiliki kemampuan untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak khawatir lagi. Sekarang, dia kembali ke sikapnya yang dulu lincah, tidak terkendali, dan suka bermain-main. Jadi begitu. Lalu bagaimana Anda bentrok dengan San Feng? Bahkan jika Anda memiliki beberapa konflik masa lalu di alam abadi tanda bela diri, melihat sifat Zan Feng, dia seharusnya tidak menahan dan menyerang Anda tanpa alasan, tanya Chu Feng lagi. Tentu saja dia tidak melakukannya tanpa alasan. Jika bukan karena aku melakukan kesalahan dan mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kudengar, kata Chun Wu sambil cemberut. Apa yang kamu dengar? Chou Feng bertanya. Heh, ini rahasia besar. Tapi kalau benar, jurang rusak ini akan lebih menarik, kata Chun Wu manis. Apa yang sebenarnya terjadi? Senior Chun Wu, tolong jangan membuatku tegang, tanya Chu Feng tidak sabar. Junior Chu Feng, saya yakin dengan teknik formasi roh Anda, Anda harus dapat melihat bahwa lokasi kami saat ini bukanlah bagian terdalam dari jurang rusak. Kalau begitu, Anda juga harus tahu bahwa inti sebenarnya ada di dalam formasi roh dan jurang rusak yang sebenarnya ada di dalam formasi roh, bukan? Chun Wu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Emang, memang benar, formasi roh itu sangat kuat. Tidak peduli di langit atau di bawah tanah, seseorang tidak dapat melewatinya. Jika ada yang ingin lewat, mereka hanya dapat menghancurkan seluruh formasi roh terlebih dahulu. Tapi, dari apa yang saya lihat, formasi roh ini dibuat dengan sangat rampil. Seluruh formasi terhubung dan mengandung energi yang sama secara keseluruhan. Jika seseorang menyerangnya, sedikit saja, energi yang seimbang akan berkumpul di lokasi tersebut untuk bertahan melawan serangan tersebut. Sangat sulit untuk menghancurkan formasi ini dan bahkan Raja Bela Diri pun tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi, Senior Chun Wu, apakah rahasiamu mengacu pada formasi roh ini? Chou Feng bertanya. Tentu saja tidak, tapi ada kaitannya. Semua orang tahu tempat ini adalah salah satu sisa dari sekte iblis melumpuhkan malam. Namun, tidak ada yang mengetahui pentingnya tempat ini. Di dalam jurang rusak, ada harta karun, kata Chun Wu misterius. Harta karun apa? Chou Feng bertanya. Saya juga tidak tahu harta apa itu, saya hanya tahu ada harta karun di sini dari percakapan San Feng dan yang lainnya. Tapi, dari apa yang ku dengar, Kepulauan Eksekusi Abadi telah mengirimkan pasukan untuk menyelinap ke tempat ini. Bahkan, Murongsun telah datang. Bahkan sembilan dewa dari Kepulauan Eksekusi Abadi, Dewa Ketujuh, Dewa Kedelapan, dan juga Dewa Kesembilan telah datang. Meskipun Dewa Kesembilan itu hanya berada di puncak alam Raja Beladiri, dia memiliki garis keturunan kerajaan dan juga mengembangkan teknik misterius terlarang. Dia telah berhasil menggabungkan kedua kekuatan itu menjadi satu, dan kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Saya pernah mendengar dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan dalam ranah Martial Lords. Adapun Dewa Ketujuh dan Dewa Kedelapan, mereka bahkan lebih mengesankan. Mereka berdua adalah Raja Beladiri. Agar Kepulauan Eksekusi Abadi mengirimkan formasi orang yang kuat, saya yakin bahwa harta karun di dalam jurang yang rusak pasti tidak sederhana sama sekali, kata Chun Wu penuh harap. Karena ada harta karun di jurang rusak ini, dan orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi juga mengetahuinya, mereka seharusnya sudah berada di sini. Mereka pasti tidak bisa membuka formasi di sini jadi itu sebabnya mereka belum bergerak. Dan sekarang, karena mereka mengirimkan begitu banyak orang, mereka pasti sudah menemukan metode untuk membuka formasi. Namun, jika mereka benar-benar menemukannya, apa yang menghentikan mereka untuk langsung membukanya? Mengapa mereka harus begitu tertutup dan melakukan sesuatu yang merepotkan seperti menyelinap masuk? Chou Feng merenung, lalu matanya berbinar. Mungkinkah karena murid dari tiga pelindung? Junior Wu Qing, kamu terlalu pintar. Itu justru karena murid dari tiga pelindung. Saya mendengar San Feng dan yang lainnya mengatakan bahwa alasan mengapa formasi ini sulit dibuka adalah karena kepala sekte iblis melumpuhkan malam secara pribadi yang mengancam. Dulu, dia secara terbuka disetujui untuk menjadi orang terkuat di wilayah Laut Timur. Bahkan pemimpin kepulauan eksekusi abadi saat ini mungkin lebih rendah darinya. Secara alami, kepulauan eksekusi abadi tidak dapat membuka formasi ini. Namun, empat pelindung dari sekte iblis malam yang melumpuhkan mengetahui metode membuka formasi ini setelah sekte tersebut dibubarkan, mereka berempatlah yang mengaktifkan formasi ini dan menyegel jurang yang rusak. Saat ini, murid tiga pelindung datang ke sini untuk pertarungan yang diatur. Tidak ada alasan lain selain karena mereka semua memiliki metode pembukaan yang diturunkan oleh tiga pelindung. Tujuan mereka juga adalah harta karun di jurang yang rusak. Namun, karena pengajaran di antara empat pelindung, murid-murid tiga pelindung juga mengalami kemunduran. Itu sebabnya mereka mengatur pertarungan yang diatur ini. Hanya yang terkuat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Ah, pada topik itu sungguh mengerikan. Kepala empat pelindung, Kyu Chanfeng tidak pernah menerima murid. Jika tidak, yang akan segera terjadi adalah pertarungan antara murid empat pelindung. Chun Wu memasang wajah menyesal. Tapi, jika dia mengetahui bahwa murid Kyu Chanfeng memang datang ke sini dan itu adalah Chu Feng, siapa yang tahu apa yang akan dia rasakan. Itu berarti metode lengkap untuk membuka formasi ini berada di tangan empat pelindung dan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Chou Feng bertanya, Saya yakin begitu. Chun Wu mengangguk. Saat ini, karena murid dari tiga pelindung telah datang, maka seharusnya hanya ada tiga metode untuk menghancurkannya. Dengan kekurangannya, tidak lengkap. Lalu bagaimana cara membukanya? Chou Feng bingung. Meskipun Kyu Chanfeng tidak memiliki murid, mungkin dia sudah memberitahukan metode membukanya kepada tiga pelindung lainnya? Meskipun empat pelindung tidak pernah berhubungan baik dengan satu sama lain, mereka melakukannya ketika menghadapi musuh dari luar, kata Chun Wu. Saya harap begitu. Meskipun Chou Feng mengangguk, dia merasa khawatir bahwa kecerahan tidak dengan mudah memberitahukan metode keempat kepada tiga pelindung lainnya. Kenyataannya, Chou Feng juga berharap gurunya tidak memberitahukan metode itu kepada tiga pelindung lainnya. Dengan begitu, bahkan murid tiga pelindung tidak akan bisa dengan mudah membuka formasi itu. Dengan demikian, skema kepulauan eksekusi abadi sebagai nelayan yang memetik hasil tidak dapat digunakan. Omong kosong. Namun, pada saat itu, murid Chou Feng tiba-tiba menyusut. Ekspresinya secara bersamaan berubah drastis. Dia buru-buru mengubah penampilannya kembali menjadi Wu Qing dan pada saat yang sama, meraih Chun Wu, menggali ke dalam tanah dan merencanakan menggali cara untuk melarikan diri. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.